Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan nama saya Dimas Ragil Firmanza dan rekan saya Mahamat Daikan Ilmu Ikshani Mongan Kami perwakilan dari Manduangerci yang akan mengikuti lomba MRC 2020 dalam kategori Underwater Dalam kategori Underwater, robot akan bergerak di dalam akwarium dan memiliki misi untuk mengambil kelereng Baik teman-teman, disini rekan saya akan menjelaskan komponen-komponen robot yang akan kami gunakan dan cara merakitnya Baik, komponen yang pertama ada frame Komponen ini adalah komponen utama robot yang diisi oleh beberapa komponen lainnya Komponen kedua ada thruster Thruster adalah gabungan dari motor dan baling-baling Yang berfungsi untuk menggerakkan robot ke segala arah Komponen ketiga ada pengambil kelereng yang berfungsi untuk mengambil kelereng Komponen keempat ada wadah Yaitu yang berfungsi sebagai wadah dari controller dan baterai Komponen kelima ada controller Dan controller ini berisi dari tiga alat yang antara lain Satu ada receiver remote yang berfungsi sebagai menerima sinyal atau kode dari remote control Yang kedua ada Arduino yang berfungsi menerjemahkan kode atau sinyal yang diterima oleh receiver remote dan mengirimnya ke driver Fungsi dari driver adalah menggerakkan thruster dan pengambil kelereng Komponen ke enam ada baterai yang berfungsi sebagai mengisi daya atau menyalakan robot Dan komponen terakhir adalah remote control yang berfungsi mengoperasikan robot dari jarak jauh Oke kawan-kawan sekarang wadahnya merakhir Tahap pertama yaitu kita masukkan thruster dan pengambil kelereng yang sudah direkatkan dengan wadah dan kabel ke dalam frame Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini penampilan dari step pertama Jangan lupa direkatkan dengan perkat seperti lem atau kabel tes biar tidak mudah putus Tahap selanjutnya yaitu masukkan controller dan baterai ke dalam wadah Jangan lupa dipasangkan juga Oke selesai tahap terakhir yaitu pengecekan dengan remote apakah robot berjalan dengan baik atau tidak Oke setelah tahap perakitan kita masuk ke tahap pengecekan apakah robot sudah match atau belum bersamaan dengan remote Pertama kita nyalakan remote terlebih dahulu Lalu kita nyalakan robotnya Dan teman-teman saya akan mencoba mengarahkan robot ke arah bawah Dan ini benar arah angin menimbul ke atas Hingga robot akan otomatis berjalan ke bawah Begitu juga dengan sebaliknya Jika kita ingin mengarahkan robot ke atas maka arah angin harus di bawah Dan untuk ke depan maka arah angin dua-duanya di belakang harus keluar ke belakang Dan untuk berjalan ke belakang maka arah angin harus berumbus ke arah yang sebaliknya Sudah berfungsi dengan baik ternyata Dan untuk penyedot kelerengnya apakah berfungsi Ini akan dinyatakan Tahap berfungsi seperti yang diinginkan Berarti tahap perakitan sudah berhasil Ya tahap selanjutnya setelah tahap perakitan Kita akan mencoba mengambil kelereng di dalam aquarium Dan dijalankan oleh teman saya Nah hanya disini teman saya akan menjalankan robot Untuk memindahkan kelereng dari targo ke sisi sebelahnya Mulai Ini berhasil Tinggal ditaruh Ya sudah Terima kasih 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 Terima kasih